Intro Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak, Astri Manafe dan Lael Macabe di Pengadilan Negeri, PN, kelas 1 Akupang Kamis tanggal 24 November tahun 2022 menghadirkan saksi Santi Mansula. Namun Majelis Hakim, Florence Caterina, SH, MH menyebut Santi Mansula Abubu. Sebutan tersebut berkaitan dengan posisi Santi Mansula sebagai teman korban Astri Manafe dan juga terdakwa Ira'ua. Menurut Florence Caterina, Santi Mansula yang mengaku sebagai teman akrab dan sahabat dari korban maupun terdakwa tidak berperan menjadi teman yang yang baik, namun malah membuka aib korban. Hakim juga mengatakan, mengapa Santi tidak memberi saran agar hubungan terlarang antara korban dan Randi Bajedeh tidak berlanjut, apalagi Randi Bajedeh adalah suami sah dari terdakwa dan sudah memiliki anak. Karena itu, Hakim Florence Caterina menyebut Santi Mansula merupakan teman dari korban maupun terdakwa yang abu-abu. Sidang pemeriksaan terhadap Santi Mansula digelar sekitar pukul 15 Wita. Santi mengenakan baju putih di padukan bawahan hijau. Saat diperiksa, Santi didampingi satu petugas dari LPSK. Sementara ada beberapa orang LPSK juga ikut di dalam ruang sidang. Saat itu Hakim mengatakan, saksi Santi Mansula mengaku sebagai teman akrab dan sahabat dari korban maupun terdakwa, namun Santi juga membuka aib dari korban. Hakim juga mengatakan, mengapa Santi tidak memberi saran agar hubungan terlarang antara korban dan Randi Bajedeh tidak berlanjut, apalagi Randi adalah suami sah dari terdakwa dan sudah memiliki anak. Dalam sidang pemeriksaan terhadap Santi Mansula, majelis Hakim juga menilai Santi Mansula adalah teman dari korban maupun terdakwa yang abu-abu. Terkait penyampaian informasi ke terdakwa ira, Santi mengaku disampaikan kepada terdakwa agar bisa menekan suaminya Randi Bajedeh. Santi Mansula dalam persidangan mengakui, pernah mendengar terdakwa ira ua berencana untuk bercerai dengan Randi Bajedeh. Ketika memberikan keterangan, Santi sempat menangis ketika Hakim menanyakan soal hubungan dirinya dengan almarhumah Astri Manafe. Saat itu, salah satu petugas LPSK membawa tisu kepada Santi. Harry juga menanyakan, mengapa pada tanggal 30 Oktober 2021 penemuan tapi tanggal 6 November polisi sudah tahu. Harry menanyakan soal pembuatan grup tanggal 27 Agustus dan ada chat bahwa cara menghabisi Ed dan Lyle. Saat itu, Santi Mansula mengatakan, apa yang disampaikan di grup WhatsApp itu asumsi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.